SINS CLOUP Terus di tiap podcast ini Nanti gue sebagai pembawa acara Yang bawa topiknya Di episode pertama ini Gue mau bawa topik Ke Mino, Jojo, Joshua Dan juga Rio Yaitu Prediksi musik di tahun 2024 Kebetulan mereka juga musisi Jadinya gue penasaran Apa sih prediksi mereka Di tahun ini Soal musik gitu ya Tapi sebelum kita ke prediksinya Gue pengen denger pendapatnya Dari Mino sama Jojo Gimana perkembangan musik Di tahun 2023 Dari siapa nih? Mino dulu apa? Jojo dulu Kalo yang Kita ngomongin Rana ini dulu kali ya Kayak DigiCore Atau Hyperpop Gitu kali ya Kalo yang udah pasti Udah mati Itu yang Lu tau gak sih Beat-beat yang Kayak Pake bass plug Itu udah Itu udah stuck Di 2021 Ajar Kalo lu masih Bingung Masih bikin sih Wah Kacau sih Berarti Kalo dari Musisi yang lu Denger Beat-beat kayak gitu Udah gak pernah dipake lagi Wah udah mati banget Udah mati banget Itu pun Kalo kayak kita liat juga ya Kebanyakan sih Jujur kayak musik DigiCore Hyperpop itu kan Naiknya kan pas jaman-jaman Covid ya Iya Dan sekarang Semakin kayak kita Makin ini kan dulu kan Mereka ya jaman-jaman Teenager bikin musik di Discord aja gitu kan Jadi musiknya ya kayak masih fun-fun gitu Tapi kita bisa liat juga Kayak sekarang tuh makin progress Kayak artis-artis Kayak Jane Remover Artikipedia Malah mereka tuh mulai sekarang Ara-aranya kayak Ke musik-musik rock gitu Kita bisa denger sih Kayak musiknya sih Lebih ke arah maturing gitu sih Wish Maturing Maturing Iya 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 dong Musiknya mendewasa Iya kan Musiknya lebih dewasa Terus abis itu juga kayak Kalo kita ngomongin Sisi Kan kalo yang Hyperpop yang kerep-repan Kan disebutnya Kita bilang DigiCore gitu kan Kebanyakan anak-anaknya pun Sekarang Kayak contohnya kita Tau yang gak kenal ya Kayak Kuru gitu kan Kuru dia kayak sekarang sih Kebanyakan arah-aranya Sekarang Udah gak Gitu-gitu sih Sekarang anak-anak Hyperpop itu malah Kayak mulai Genre-genre yang di luar Anah mereka kayak Pake Beat-Beat Chief Kayak Gue denger terakhir kayak Dollywood Anjir kayak full albumnya Kayak Beat-Beat Chief Chief Chicago Drill gitu Terus abis itu kayak Kalo si Kuru Kayak sekarang dia lebih Ara-aranya kayak Embin-embinan gitu Gitu sih Kalo Kalo di Skena itu Nah Apa deh Skena Apa Opium nih Yang paling disukain nih Di Indah deh Opium nih Skena-skena Rage nih Rage Kalo dari lu Jo Menurut lu Perkembangan 2023 Dari musik-musik Yang lu denger deh Dari selera lu Atau pandangan lu Kayak gimana Gue jujur 2023 Itu gue capek Ama plug-n-by sih Kemarin Real Oh iya Kalo yang pasti mati lagi Jersey Club sih Sekarang yang Jersey Club Udah mainin lagi Terus turun lagi Terus turun lagi Itu Dulu emang rame sih Kayak 2022 Gitu kan 2023 tuh Lagi metanya Jersey Club Yang sekarang Tapi kalo 2023 Gue Maksud gue Gue dengernya kan 2023 kemarin-marin Kayak Jays Gitu-gitu kan Cuman gue gak Gak begitu Cuman setau gue yang Kalo gue sih Liatnya kayak dari Orang-orang Indo Kayak mainnya kan Di plug-n-by kan 2023 Apalagi awal tahun kan Kayak gue tuh Cakar banget Kayak gue Semua tuh Plug-n-by Jujur aja Gue sih gak Gak against sih Karena gue juga Beberapa kali bikin Plug-n-by Apalagi Kalo produsernya Sakura gitu kan Terus tapi Maksud gue Gue Enough aja gitu Kayak 2023 The whole year Semua orang Masih main di plug-n-by Kayak seharusnya kayak Ya main-main kayak Oleh lah Mampir doang gitu Cuman kayak Lu tetep harus explore gitu Kalo gue kan Mesti gue Apalagi kayak Gue bikin semua Genre Gue kan terlalu Terlalu versatile gitu Jadi kayak Gimana ya Gila Pake versatile Lo artistik banget Gila Asli Gue tapi jujur Ya intinya Dari 2023 Perkembangannya Kalo yang saya tau gue ya Karena gue gak terlalu explore Kayak Mino ya Tapi ya Intinya kebanyakan Plug-n-by aja sih Kalo yang Opium-opium itu Gue Jujur gue suka sih Tapi hype-nya tuh Yang bikin gue gak suka Gitu loh Gitu loh Hype yang Kayak yang terlalu Apa ya Mereka tuh terlalu Ini pendapat gue ya Kayak investnya tuh Kayak aneh Jadi freak gitu loh Itu Opium secara general Atau opium General Ya secara general Karena di luar juga Lu tau sendiri Kayak fans-fans karti Yang dateng juga Sebenernya gak opium Opium amat gitu Cuman kayak Hype-nya tuh Mereka bilang kayak Gue tuh opium banget Gue tuh kayak Rage banget Gue kayak Ya gak apa-apa sih Itu kan Cuman gue Kurang suka hype-nya Tapi lagunya gue suka Jujurannya Sebenernya juga gak usah Di situnya aja gak sih Kayak kita Apapun yang di over-idolize Juga gak baik gitu Bener Gak usah opium gitu Ya K-pop juga Nah itu lebih parah lah gitu Nah aneh Gak bridging ke K-pop Nah ngomongin K-pop Ke Rio Gila Gila gak gajik Kalo dari Rio Kalo dari lu K-popan nih Pernama lu Selama tahun 2023 Dari Apa namanya itu Musik-musik yang Rio denger Terus Apa namanya itu Mungkin sampai Musik-musik yang Rio bikin Gimana pandangannya Di tahun lalu Sebelum nanti Kita ngomongin yang Prediksi tahun ini Sebenernya kalo tahun lalu Kayak banyak nemuin Genre yang Sebelumnya aku gak tau sih Kayak Apa JJ Core Kayak gitu-gitu Terus Apa Ya Gini-gini Gini-gini Gini Gini Gak tau Anjir Kayak sebelumnya Belum pernah denger gitu Terus kayak Dengar genre-genre baru Terus kayak Ternyata Genre-genre Itu tuh sebenernya udah lama gitu Tapi kayak Ada yang gominya Tahun lalu gitu kan Ada yang banyak dipake Tahun lalu Kayak gitu-gitu sih Itu Menurut aku kayak Seru aja sih Kayak Jadi banyak tau gitu Kayak Genre-genre Banyak genre-genre Kalau dari Musik-musik yang dibikin Nama Rio Tahun lalu Rio Fun Apa udah Muak Tahun ini mau nyoba Ganti genre Bagaimana Kalau tahun lalu Kemudian kan Banyak Ngeluarin lagu Eh bukan Bukan sih Kayak bikin Coba-coba bikin Gitu kan Lagu-lagu Yang genre-nya tuh Beda-beda gitu kan Kayak Bikin hyperpop Terus kayak bikin Black&B Bikin yang K-pop type beat Bikin yang Tragedy decor juga Gitu Terus kayak Disana Memin nih orang-orang tuh Kalau ke aku pribadi Gitu Apa yang aku bikin Tuh orang-orang Pada sukanya Apa sih Kayak itu juga Kayak jadi bahan Timbangan juga Research Asli Artis banget sih Artis Kalau di tahun ini Kayak pengen Nyoba jenisnya Baru gitu sih Kayak yang belum Apa tuh Yang kira-kira Yang akan di Ini apa tuh Apanya kayak Belum pernah nyoba Drill Terus Buse 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 Yang gitu Kita bisa ngomongin lagi Lu denger gak sih K-pop sekarang Ara-aranya mulai K-drill-drillan juga K-pop kan Menurut gue Ini setau gue aja Gue kan sotoy Musik-musik Korea Yang didengerin Rio Sama musik-musik Korea Yang didengerin Mino Kan beda gitu Kalau dari yang Sependengarannya Rio Musik-musik Korea Yang Rio suka Gimana Tahun lalu tuh Mereka lebih kemana Gue juga Kan jarang Dengerin musik-musik Korea Tahun lalu Jujur terakhir Nge-idol Yang kayak bener-bener Nge-idol itu Ada Satu boy band Namanya 80s Itu sebenarnya Mereka Di awal-awal Dubu tuh Genre-nya bagus gitu kan Kayak Enak lah gitu Didengar kayak Beda dari yang lain gitu Beda dari grup yang lain Cuma makin Makin kesini Makin kesini Kayak Udah mulai Bloring lah gitu Kayak genre musiknya Kayak gitu-gitu Makanya kayak Pindah ke New Jeans New Jeans tuh Jujur fresh banget kan Fresh banget Genrenya di Ketop gitu Jadi Ngikutin New Jeans Kebetulan Sampai sekarang Cuma kalau Untuk boy group Kayak gitu-gitunya Jujur Gak Belum nemuin Yang se-fresh New Jeans musiknya Kalau yang Artis solo Jangan-jangan group dong Solo masih Dean sih Aku R&B Kayak Eh Dean Real Real Pasti Baru comeback tuh Keren banget tuh Lagunya diproduce orang Siapa? Oh iya itu Itu baru tau loh Itu kayak Itu Yang ikutan itu gak sih Kayak acara di Net TV itu kan Itu juga Apa? Apa yang duo Yang duo di Auslan Yang remix-remix itu kan Ya itu dulunya Sekarang dia kan Fokus di itu Apa? Apa? Oswaldo Oh sorry Gue lupa banget Oswaldo Ya itu ya Abang gue gimana nih Abang gue Jepang Kenapa gue jawab Kenapa gue jawab Jepang enak sih Tapi kayak dia gitu-gitu aja Iya Terakhir sama Giselle Terakhir denger Dia gak terlalu Ini gak sih Kayak gak terlalu ada Realisan gitu Dia enak Dia juga Maksudnya Maksudnya enak Tapi kayak gitu-gitu aja Maksudnya gak bikin kayak Respek sih abang gue Respek Tapi respek sih ganteng sih Ganteng sih Ganteng sih Ganteng sih Ganteng sih Ganteng sih Selain bernyanyi dengan trio SJW-nya Dia juga seorang produser ya Tahun lalu gue ngeliat Dia pro-house Untuk idol group juga Dari Thailand Apa dari mana Gue gak tau Lu tau dari mana? Lah dari story lu anjing Oh Nah Jujur gue lupa juga sih Idol group yang gue produce Apa namanya Kalau dari lu Lu sebagai produser Sebagai Apa nah itu Singer juga Misision Pandangan lu di tahun lalu Perkembangan musik tuh Kayak gimana Wih serius Serius bro Serius bro Serius bro Kontol Kontol Gue kayak gini Gue gak tau Mau ngomong apa Gue 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 Cuman kayak Oh Oke enak Terus Oh shit Ini gak enak Oh Ini mah mati Ntar lagi nih Yang gue paling gak suka nih Jujur No offense to Suisei Ano Tapi gue tuh gak suka banget Lagu Ya tau lah Breakens lah Breakens score We don't hear my phone Iya Super nama ya Dia tuh selalu Dia tuh selalu Dia tuh selalu Banyak Santai No offense We know I love you Enggak Gue tuh Gue suka banget Breakens Itu album Hyper 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 Kondriak 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 Hijau Melati Itu GG 9 out of 10 Itu Keren We don't hear my phone Keren kan Terus kayak Nanya Gitu Gue 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 keselnya tuh Gue gak sukanya Banyak banget orang yang Bro Gue ngerti Ngambil inspirasi dari dia Tapi bener-bener kayak Pengen banget jadi kayak Style-nya style dia banget Kayak Mi 2S Imo Guitar Terus Nanya Lu denger Suisei Don't kill me now Gitu Tapi Keren Enak Tapi keren Tapi keren Suisei tuh My number one God My brother Ulang tahunnya Barang Nah gitu Itu Itu literally Suisei Breakens Tapi menurut lu Selama setahun kemarin Bervariasi gak Musik yang lu denger Atau Musik-musik yang fresh Jujur gue Gue kayak Apa yang gue denger Dari tahun lalu tuh Gak Apa ya Yang gue bener-bener denger Denger ya Kayak misalnya gue lagi pergi kemana Gue dengerin Ya apalah Sebenernya gitu-gitu lagi aja Kayak Misalnya gue liat Discover Weekly Spotify gue Ya balik-baliknya lagi DigiCore DigiCore lagi Terus artis-artis yang mirip-mirip Gitu lagi Kayak misal Apalah Ya midwest Yang kayak gitu-gitu Terus misalnya Wells ngasih lu Anaknya Wells banget Gue anaknya Wells banget Gue ya Circle-circle Anak-anakan Soundcloud-soundcloud lagi Yang bener-bener gue denger Tapi kalo misalnya kayak Gue dengerin Keluar gitu Buat Apa maksudnya kayak Di luar genre itu Ya kadang gue dengerin Buat kayak research-research doang Gitu kayak misal Apa Apa ya Tau sih gue juga Gaya banyak banget Kayak apa ya Udah gue play Gue play Gue play Gitu-gitu aja Tapi kalo misalnya Apa yang gue denger Ya biasanya gitu Kayak Wells Terus ya Anak-anakan Soundcloud-soundcloud aja Hmm Si-si-si Nah sekarang masuk Ke topik utamanya Yaitu Prediksi kalian Masing-masing Musik di tahun 2024 ini Bakalan shifting kemana Atau ada genre baru yang Bertelur Atau kayak gimana Start dari Jojo dulu deh Tadi kan Mino udah Ini secara genre Kalo gue Untuk ke genre Kalo Diliat-liat dari 2023 juga Kayak Gak musik juga Semua tuh Sekarang kayak lagi Apa Lagi Lagi eranya History will repeat Gitu Kayak kalo menurut gue ya Kayak jadi Kalo misalkan untuk Ke genre Atau musik genre gitu Jadi kayak Mungkin kayak ada Pasti kayak ada Comback-comback Kayak genre-genre Atau style-style Dari jaman-jaman Jadul gitu Yang di Remake gitu Kalo menurut gue sih Kayak di twist Supaya kayak lebih Lebih 2024 gitu Kalo Nah Apalagi kalo ngomongin 2024 Kita ngomongin Yang jelas kan Bapaknya Mino ya kan Aku ngomongin gue Siapa yang nge-rokok lagi Gara-gara Karti Kalo kita ngomongin Karti Kan kayak Kayak kita ngomongin Karti Juga kan dia Apa ya Gimana ngomongnya Mino Kayak dia Back to the OG Kalo mau nih Kan katanya boleh share skin nih Gue nih Mulain nih Topiknya nih Ini yang si Jojo Ngomongin nih Kita ngomongin Rucutnya ke Anak-anak opium Tapi udah otomatis Apapun yang di lakuin Anak opium Ya udah otomatis Nanti diikutin Anak rep lain Ngerti gak sih Cunan Kalo ya Kalo ya Kita gak bisa bohong ya Memang trendset Trendsetter sekarang Trendsetter Kayak contohnya Kan sebelumnya Orang-orang kan Kayak pada prediksi gitu Wah nih si Karti nih Lagi fase-fase-fase Rockstar nih Nah Kayak Wah ini kayak Ini next album nih Kayak Bukan kayak pake synthesizer Saw lagi gitu Tapi kayak Tinggal pake gitar-gitar gitu Tapi tiba-tiba Di plot twist sama si Ini nih Si Jordan Carter nih Si Jordan Carter Nah Malah dia kayak Ngedropnya sekarang tuh Malah kayak Kayak musik-musik era-era Atlanta dulu gitu Terus abis itu dia Apalagi sekarang dia kayak Nih gue sampe share skin kali ya Nih contohnya kayak Kalau kayak Karti kan Dia baru ngedrop nih Evil Jordan Nah kan dia beatnya kayak gini nih Halo Kitty banget sih nih beatnya Halo Kitty banget Nah terus Pas gue ada Pertama nih hal yang pertama Kita bisa bilang tuh Karti tuh Kadang kan kayak Dia kan munculin Depoistnya nih Depoistnya yang sekarang itu Dia tuh ingetin gue sama feature Dan ditambah dengan Lintang gitu Gue jadi keinget sama lagu Kapan nih 7 tahun lalu nih Lu denger aja nih Tuh Karena kayak nih Kedengaran inspirasi Nah terus abis itu Sekarang Si Karti nih Dia mau bring back Kayak DJ-DJ host gitu Kayak disini kan Nah yang gini-gini Track-track ini Nah ini nih juga kayak Jaman yang tak Juga udah ada Dan orang yang sama nih Yang tak Yang tak future Yang 1017 Coba album yang 1017 Nah Nah kayak gini-gini Si Karti nih Gue rasa nih Tapi albumnya nih Bahkan ada Ngomong-ngomong Bacet-bacet gini nih Anjir Kayak track-trackan DJ I am the music gitu Nah dia tuh ambilin Nah tuh ini 7 tahun lalu lagi Buset Bikin hype gak sih Bikin hype gak sih Nah terus abis itu Kayak kalau kita ambil dari Anak-anaknya si Karti ya Kayak Ken Carson Contohnya Kayak contohnya ada Satu beat yang gue seneng banget Nah ini gue kayak dengernya aja pun Kalau Karti kan Dia kan bringing back That kayak Old Atlanta Sun kan Itu kayak Tapi tahun 2017 Nah kalau si Ken Carson ini Dia lebih lama lagi Ambilnya Tapi dia gabungin sama Gaya Rich gitu nih Contohnya kayak kita ambil dari Little series Nah ini nih traffic gue udah cari Kalau lo denger nih Kayak RPG-nya tuh sama aja Nah ini lebih lama lagi tuh 11 tahun lalu kan Nah terus Tapi digabungin sama Ini Ternyata sih RPG-nya sama aja kan Tapi kalau ini Kalau tadi kan Karti kan ambil Influencenya kan Dari anak-anak Atlanta kan Kalau ini sih Lebih ke anak-anak Chicago nih Kayak Chief Kiff Little series gitu Mereka ada genre-nya sendiri Kayak glow gitu sih Bilangnya Iya glow-glow Ini pun kayak juga Udah ngenak Kayak kan tadi Si Jojo suka dengerin Jis juga kan Si Jis Kayak DevTax kan Juga kedengaran banget Inspirasi Gitu sih Itu yang kalau kita ngomongin Tentang History will repeat Bener Gue juga rekomen Nama Mino Lagi bener kayak Ngomongin kayak Tentang Karti kan Kayak Dia back to the Apa Kayak bukan old school Tapi kayak Yang dulu-dulu itu Hard change Kayak lebih Apa ya Lebih di-freshin aja Gitu Nah itu kan Tapi gue jadi Gomuli nih Langsung ngomong nih Gimana nih Gantiin dulu tuh Bebas aja Nanti aja Nanti-nanti Gue bacot aja Kalau udah ngomongin Nah masalahnya tuh Kan Kalau prediksi gue nih Menurut gue tuh Sekarang tuh Kayak TikTok tuh Udah related Sama musik Kayak Apapun yang di TikTok Bakal ini Nah menurut gue sekarang Orang-orang sih udah bosen Sama Jersey Club Nah Teori gue nih Siap-siap aja Kalian tahun depan nih Diajakin bikin lagu Jerk Ada genre Namanya Jerk Ini ya Jadi ada orang Rapper New York Namanya Xavier Sobeys Nah dia tuh suka bikin Ajay Apa Dia tuh Suka bikin lagu gitu kan Nah terus dia tuh Kayak bawa genre ini Namanya Jerk gitu lah Mungkin gue harus tunjukin juga Biar kayak Eropam kali Ini bukan Xavier Sobeys Tapi ini kawanan Xavier Sobeys Nah ini gue lagi Kalau sekarang ya Ditanya gue lagi Suka dengerin apa Ini si Fresh Boy Swag Dia tuh bikinnya Jerk Tapi aksen dia British Jadi lucu banget Coba-coba-coba Nah ini udah gak Tak Peternya gitu nih Kayak Jerk deh Nih deket deh Nah tuh si Xavier Sobeys Yang pake baju hijau tuh Nah itu contohnya Nah Kalau gue liat sih Sekarang di TikTok luarnya sih Udah mulai orang-orang Kayak bikin Jerk-Jerk gitu Nah kan Kalau udah otomatis Tahun lalu Terkenal di luar Ya udah otomatis Tahun depannya Pasti Indo kan Mulai bikin juga gitu sih Kalau gitu Nah makanya Makanya prediksi gue Tahun ini sih Pasti orang-orang Indo Pasti bajak yang kayak Wah Baru tau Kayak Jerk Gini-gini nih Pasti naik jadi Jerk Oh dari Rio Kalau lu jangan Jangan explore lu Push aja Jerk-Jerk lu Anjir Bikin orang yang ngikutin Bukan lu ngikutin Make the wave Justru itu Gue mau terakhiran Kok gak malah Lo gak mau lagi Lo gak mau Iya maksudnya Kayak gue Itu kayak Ngumpulin track Dari tahun lalu Terus karena Udah kayak ngerasa Oh yaudahlah Bikinin EP aja Gitu Yaudah itu kayak Mau terakhir aja Gitu ya Kecuali kalau misalnya Ada orang yang ngajak Masih ada yang mau featuring Gitu ya Itu pasti Masih oke buat misi Tapi cuma Buat rilis sendiri Kayak Secara personal Mau rilis gitu Enggak sih Itu terakhir Lu gak mau Kayak diinin Kayak gak mau Image looter Ini soal Jerk-Jerk Gitu Enggak sih Tapi kayak Jujur Kayak udah Ngerasa Udah cukup aja Udah nyoba Oh ini ternyata Kayak gini Jerk-Jerk tuh kayak gini Udah nyoba Dan udah Penasaran Aku udah Kayak terpenuhi Tapi Tapi kalau secara Gini Arahnya Mau kemana Gak usah gini deh Apa namanya itu Di luar dari Rio Dari Rio nya aja Kira-kira mau ngebawa musiknya Kalau di tahun ini Kira-kira mau kemana Hip-hop Iya selain Selain pengen nyobain Genre baru Amu ya Kayak pengen Maksudnya kayak pengen Gak mau Gak mau Mau notan gitu Maksudnya kayak Udah genre ini Kayak pengen ke genre ini juga gitu Udah genre ini kayak pengen ke genre ini juga gitu Iya genre hoping Iya gitu sih Jadi Kayak gak mau Terlalu nge-stuck aja gitu Oh si 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 Kalau dari lu Joss Tawa-tawa mulu anjing Udah skin carean Kalau dari lu Prediksi musik tahun 2024 Gue jujur Jujur awang ya Gue jujur gue gak tau Kalau misalnya yang kayak di luar gitu Kayak apa yang bisa masuk ke Indo gitu Segala macem Mungkin yang tadi si Bimino bilang Yang kayak jerk gitu Ya mungkin Gue gak tau gue gede-gede soalnya Kayak Apa yang booming juga di luar juga gue gak tau Tapi kalau misalnya ngomongin di Indonesia toh Menurut gue Kayak lagu-lagu Ya kayak hyperpopan gitu Kayaknya bakal masih naik Soalnya kayak Kayak apa namanya Kayak beberapa temen gue juga Yang mereka gak Gak di circle-circle gue juga Sekarang kayak Ya cuman sekedar kenal gitu Sekarang mereka kayak ngomong kayak Gue ngeliat mereka posting kayak Anjir 100 Gags ini artis baru nih Padahal lagunya money machine anjing Kayak bro Yo 100 Gags anjing Kayak Jadi menurut gue Masih kayak meme music Kayak semua Iya co Jadi kayak gue Mungkin Kalau kata gue Di Indonesia Yang nanti ke depan Apa ya Di Indonesia yang bukan pemusik Sama bukan yang ini banget Yang mainstream-mainstream Pasti mereka Pasti hyperpop Pasti masih naik sih di Indonesia Gue Gue mikirnya kayak gitu Apalagi break and break Kesan Wah suisi Oh pasti Iya bener-bener Gak jujur aja New jazz Oh my god New jazz Oh my god Itu pasti gara-gara suisi Nanti banget ya jing Gajar aja jing Gara-gara suisi Gak rasa ajar Bukan masa ini ya Bukan masa temen Gak rasa kayak Nanti dia Si suisi bakal Bikin orang Break and Spreak and Dance Gak anjing Tapi tiap kali gue ketemu Tuh orang ya Eh Mindo Gue suka banget Break and Score Lo harus denger lagu ini Lagunya gitu Sumpah Terus tiap kali Dibilangin gitu Tadi aja Ini keren anjing Kayak Ini Berbodinya keren Ini podcastnya Sengahnya ngomongin Si Anu Gak apa-apa Random aja Random aja Anjing Kayaknya sampe makan cingkong Ya gitu Menurut gue Kalo kata gue Orang-orang mainstream Indo Pasti baru bakal dengerin Hyperpop ya Tahun ini Naik lah Setuju Setuju Karena musik Indo Telat 2 tahun gak sih Oh iya Oh lu liat Postingan si Anu Sama Naldo gak Dia kayak Si Naldo deh Kalo gak salah Dia ngepost Kayak orang Bocil-bocil Vietnam Baru bikin Imo rap Anjing Waduh Terus TikTok Jadi TikToknya tuh Kayak Apa namanya Kayak blow up Terus kayak ada 300 ribu likes 400 ribu likes Gitu anjing Itu Telat 6 tahun Kalo itu Gue Gue artinya Kayak What the fuck Itu epic sih Itu nanti beneran Ada Lil Pip 2 nih Jangan deh Jangan deh Lil Gue lupa Gue lupa Di Vietnam Atau dimana Pokoknya Pokoknya Negara Asia Lacon gue lupa Itu epic sih Wah damn bro Kalo di Indonesia Naik lagi Imo Rap Gue sih gak tau sih Sirkulasinya Bakal kayak gimana Itu sih udah Aneh sih Menurut gue ya Kalo Dari pendapat gue pribadi Gue sih gak terlalu banyak Dengerin musik luar Gitu aja Nih aja 2 minggu terakhir Gue cuman dengerin Albumnya Karbine Anjing Hyper bounce Harusnya Di Indonesia sendiri Gini sih Setidaknya Nelurin Satu Jondra Baru Di samping Dari JJ KUR JJ KUR aja Menurut gue Belum sampe Di titik Viral gitu Tapi setidaknya Indonesia Bentar lagi Bentar lagi Bentar lagi Setidaknya nelurin Jondra baru Atau Ngambil influence Dari luar Yang gak usah Terlalu berat Kayak jerk lah ya Mungkin apa Kayak gitu Menurut gue sih Tapi kalo Yang mau rap Balik lagi sih Lucu sih Itu jujur Lucu sih Kayaknya orang-orang Udah capek sih Asli sih Nah Berarti itu ya Untuk Prediksi-prediksinya Tapi Untuk Nutup Topik kali ini Dari pandangan Kalian masing-masing Musik di Indonesia Secara Community Secara hype-nya Kayak gimana Gak tau sih Jujur sih Oke sih Oke Oke kali ya Oke Oke kali ya Mino Menghindari komen-komen Krusial Enjing Gue ya Gak tau Gue anak rumah Gak ngerti Bagus Bagus Oke gak sih Oke sih Lihat 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 My lawyer I don't have to answer This Gini deh Yang sering berkomunitas Kali ya Kalo dari Rio Tanggapannya gimana Nah Bener Bener dong Bener Bener Iya Skena Anak Skena Anak Skena Anak Skena Ya kalo diliat Apa sih Kayak dari gigis-gigis gitu kan Gis-gigis yang Kaya anak-anak Kolektifan Yang suka bikin-bikin gitu Itu Jujur masih rame sih Kayak Maksudnya Ramenya mungkin Gak rame Buat orang awam ya Kayak masih Se-circle-circle Kita bisa ngeliat aja Itu Udah solid banget gitu Udah supportive banget Buat Kayak Apa Nge-crowd bareng Gitu-gitunya sih Seru Gue mau ngomong dong Dikit-dikit Boleh Silahkan Bener kan kata Rio Gue gak tau sih Gue gak terlalu ngikutin gigis Atau apa Tapi kalo dari yang Temen-temen yang gue follow Kayak gue sekarang Kayak mulai melihat Kayak Wah sekarang nih Kayak Musik Indo sih Udah improve banget Kayak udah ada komunitasnya Kayak contohnya Kita bisa Kita bisa bilang kayak Sandhouse gitu Terus abis itu juga Kayak udah mulai Kayak udah geeks-geeks kan Itu kan Emang kalo sekarang Kayak masih Ya orang-orang Tertentu aja Kayak yang dengerin artisnya Yang dateng kan Tapi mulai gue Kayak nanti Secara waktu Pasti Nanti orang-orang yang awam juga Nanti ngikut makin rame Ya bener-bener Lebih rame juga Sekarang sih Lagi building up sih Ya sih Kalo di luar kan udah lama Kayak maksudnya Mereka tuh Team face banget gitu Kayak misalkan Temennya nonton Kayak Oh siapa artis baru Artis baru support juga gitu Apalagi dari kayak Kalo di luar tuh Yang lebih enaknya tuh Kayak gini kayak Dia misalkan Gue orang Cikago Kayak ada artis Cikago Lagi uprising Kayak kita bantu Support aja gitu Nonton-nonton ke geeksnya Kalo disini mah kayak Nggak peduli Tapi kalo Kalo gue selama ini Kayak maksud gue kan Temen-temen gue tuh Nggak Malah temen-temen gue Yang kayak di real life tuh Malah mereka Nggak denger hip-hop kan Kalo di Bali sini tuh Mereka tuh sukanya Sama Tekno gitu kan Musik-musik Tekno Tapi kalo di Tekno kan emang terkenal Orang-orangnya emang kayak Anak geeks gitu kan Kayak maksudnya kayak Scena banget Party banget Party banget terlihat Party banget Cuman Tapi kalo di Apa? Tapi kalo misalkan kita Gue-gue telah juga Kayak mereka tuh Supanya kayak Enaknya tuh kayak mereka Support gitu Kayak meski Karena emang meskipun juga Mereka suka party Tapi tetep aja kayak Mereka bilang kayak Eh ada Si ini main gitu kan Siapa Temen gue Blah-blah-blah Jadi kayak mereka Pada ikut semua Dan pasti rame Kalau party Tekno tuh udah pasti Orang-orang idiot semua Yang dateng Iya jujur aja Apalagi di Bali Di Bali Di Bali Kayak Scena Tekno tuh Wah kacau banget Banyak-banyak Kayak orang-orang Rusia gitu-gitu Yang Dan Jepang Tripalowski Tapi mereka Support banget Kayak mereka dateng Kesana kayak Apa say hi semua Kayak mereka punya Komunitas yang Kayak besar banget gitu Itu gue Gue setuju sih Kalo misalkan hip hop Kayak gitu Cuman kalo hip hop kan Lebih banyak Apalagi kayak Banyakan beef-biff Kayak gak jelas Gitu kayak Maksudnya gue kayak Ya gak masalah sih Itu kan termasuk dari Kulture kan Kalo di luar kan juga Gangster-gangster sih Cuman di Indonesia We don't have hood man Like shut the fuck up Jadi kayak Ini kampung Ini kampung Kayak Gue kayak Lu beda genre Ya gak apa-apa Kalo gue Gue kayak jujur aja Gue sesama Maksud gue kayak Gue liat Joshua Gue gak bikin lagu Kayak Joshua gitu Cuman kayak Gue respect aja Dan gue suka lagunya Cuman Ya gue gak terlalu invest Tapi Tapi kayak tetep Gue respect aja Gitu Kayak Kalo di Yang Indoe dulu juga Kayak yang keman-keman Yang bikin apa Gue lupa channelnya sih Kayak si SD Bayer Itu apa ya Oh aesthetic Aesthetic crap gitu-gitu Gue gak suka sih Cuman gue respect aja Maksudnya kayak Yaudah Mungkin kayak Dia release lagu Gue stream pertama Kayak gue gak suka Yaudah Tapi gue respect aja Tetep Kayak chat Kayak saling kayak Mau buat lagu kayak gini Kayak eksperimen-eksperimen gitu Kayak Yang itu yang maksud gue Esensi dari musik Apa ya Kayak bikin musik gitu Kayak mau Apa ya Bikin sesuatu yang new Buat kita sendiri Gak usah kayak Buat semua orang Tapi buat kita sendiri aja Kayak new aja Kayak saling respect aja Gitu sih Gak usah kayak Anjing ini kayak Orang gue gak suka lagunya Kayak gini Alay banget Kayak gue gak suka Gue gak mau nongkul sama dia Kayak Banyak kayak Orang-orang kayak gini Eh lu masa gak dengerin ini sih Lu cufu banget Lu kayak Lu ketinggalan zaman Lu paling up to date men Lu paling up to date Lu paling up to date lah Anjing Anjing kayak Gue kayak Banyak sih orang kayak Eh lu gak dengerin ini Kayak ini Ini lagi Naik tau Gini-gini Kayak Ya gue gak suka aja Gue gak dengerin gitu Ya 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 Ada dikit lagi Kalau Kan tadi ngomongin rap ya Kalau Elektronik ya Pasti udah otomatis Apapun yang Skrillex Lakuin Pasti orang-orang I diem yang ikutin gak sih Trendsetter Kalau Trendsetter Elektronik Skrillex lah ya Orang-orang Skrillex bikin nama piano Orang-orang bikin nama piano Si Skrillex bikin Yuki Yagra Orang-orang bikin Udah 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 tutup Tutup-tutup Kalau Arapop Pink Pantress Masih ini sih Masih Betul Valid Valid Lanjut Lanjut Udah berarti Itu ya Apa namanya itu Untuk topi Pertama di Science Club Science Club With Milo and Jojo